Game yang pertama di match kedua hari ini GPX BuzzRank vs Voice Dan pastinya dalam rangkaian Best of 3 Series Yes Dan kita akan lihat aja tentunya Dimana kali ini Mei bakalan coba untuk mengganggu Gara seorang North Tapi karena masih punya retribution Makanya dia masih cukup Syantai aja gitu kan Tapi untuk sekarang di area mid lane nya juga Chenny bakalan coba untuk Melakukan Clearing Wave Soalnya kan dia butuh stack nya itu loh Tapi Nepila sendiri disini kayaknya udah bakalan coba Untuk digengg oleh 2 orang Darahnya hanya tinggal sisa 2 lapis Coba untuk kabur menggunakan Force Kill nya Dan sekarang kembali ke lane masing-masing Ya Nepila gak boleh berlebihan dulu Di awal-awal Mei juga coba untuk mengganggu Terlebih dahulu juga tadi ada Sama-sama coba untuk mengganggu Rotasi jungle di antara lawan aja Agar masing-masing jungle ini Sedikit terlambat Namun Di antara keduanya juga masih belum ada yang berhasil Ini sih penggangguannya Tapi di sisi atas Biasa trading juga bakal coba dimulai terlebih dahulu Reverse time tadi Seperti digunakan masuk ke arah seorang Mei Tapi masih ada charge juga Bisa lah selesai ke arah belakang Tapi ternyata gelombang Jatuh ke tangan Mei kali ini ya Iya Gold move nya masih bisa didapatkan oleh seorang Mei Dan dari tadi juga misalnya ekspertnya Bener-bener gak ada kena Ke arah seorang Mei ini Dari seorang North sendiri Tapi Balik lagi dengan Barat yang sekarang karena stacknya juga kan semakin lambat ya Untuk berkurangnya Jadi dia makanya sekarang lebih enak digunakan sebagai jungle Tanpa harus ditemani oleh hero-hero yang bisa memberikan tambahan movement speed Seperti Matilda Ataupun Rafaela Gitu dia Tapi di sisi atas ternyata dari seorang Funi Langsung coba untuk move terlebih dahulu Masih ada satu inisiasi juga dari seorang North Yang mungkin akan mendapatkan gold buff juga Karena tadi daerah bawah sempat gagal Tartos sudah mulai spawn Harap berhati-hati Karena seharusnya bakal menjadi objektif selanjutnya Stuck Terus bener-bener akan coba dipertahankan oleh seorang North Agar bisa menjadi besar ya Jangan sampai Northnya ini jadi bocil Karena bakal jadi tricky banget dalam perebutan objektif Dari first time Sekali lagi masuk ke seorang Maiter lebih dahulu Bakal ada nemenin Blast dibuka Tapi lo lihat Bakal ada pengambilan Lord Dari arah-arah Caramel Kali ini sudah terturi sama sekali Justru area belakang LW Cukup sekarat LW juga udah cukup lalu pengajaran dilakukan First blood didapatkan Tapi pertukaran pada akhirnya pun akan terjadi ternyata ya Iya Jadinya memang untung kearah teman-teman dari GPX Basring Karena LWnya yang ke-checkdown Tapi Caramelnya jadi dapat makan Gitu Memang nantinya LW mungkin bakalan agak sedikit kalah di laning Karena harusnya XP-nya bakalan lebih gede dipegang sama Neville Yang berhasil mendapatkan kill atas dia Tapi balik lagi Caramel lebih butuh untuk kill tersebut Dan nantinya akan menunjang growth dia sebagai jungle Betul-betul Seperti yang kita tadi sempat bilang Penggunaan link untuk dearly itu cukup tricky gitu kan Karena kalau gagal Resikonya bakal besar banget Dimit game udah gak bakal bisa main Apalagi late game Bakal jadi satapan yang empuk juga Untuk seorang barat itu sendiri Yang sekarang North memang masih belum bisa nih Untuk mendapatkan apapun Dan juga nih temen-temen kalau kalian yang mau dapetin kode promo Untuk beli barang-barang dari Royal Guard Langsung aja pake Royal WSL S6 Yes let's go anti-gorex gaming para pro player Hanya dari Royal Guards Yang pastinya bisa langsung kalian skin juga Untuk dapetin promonya Biar langsung bisa belanja sepuasnya Betul sekali Tapi kita lihat lagi tentunya Neville Berada di area top 9 agak sedikit tercicil Dengan adanya Fredrin yang dipegang oleh seorang LW Meanwhile in the bottom Hal ini sembari mundur Menunggu backup-an dari seorang Cheney Tapi ingat ini adalah Cecilian Sangin Klau Kena bersama dengan Bad Impact Mencicil ke atas dua orang Dari Mei maupun Caramel Tapi Backface juga sudah dikeluarkan Mei mengeluarkan charge-nya Caramel Kayaknya masih pengen ke atas orang Cheney Tapi Flicker sudah dikeluarkan Inisiasinya batal Yes batal mundur Reset lagi Karena tadi cukup tricky juga Kalau sampai voice Coba untuk masuk dengan Keadaan seperti itu Dimana hanya mengandalkan Satu orang Cheney saja Yang sebenarnya belum Bisa kita bilang cukup sakit juga Gitu kan Oke tadi Bad Fish-nya Sudah mulai berasa gitu kan Bad Impact-nya juga sudah mulai sakit Cuman Tidak konsisten dari segi damage-nya Harus menjaga jarak Kalau ditabrak tiga orang Juga bakal jadi cukup tricky Di atas Ada Lenglas itu Sama-sama keras juga akan terjadi Tapi Tartul Juga akan menjadi perebutan kali ini Reverse Die Masuk karena seorang Mei lagi Charge juga bakal masuk Tapi Tartul Jatuh ke tangan dari seorang Nord Kali ini Bakal terus mengicar satu orang Caramel masuk Namun cukup tricky Karena setengah Terus mulai menghilang kali ini Bakal coba digigit satu orang Tapi lo lihat Tempest of Blade Bakal coba dibuka Dan berhasil dapetin satu orang Nord Yang sama sekali tidak bisa di cover Karena terlalu jauh dari teman-temannya Yes Dan Caramel juga disana Dia tahu banget Kalau misalnya Oke Langsung aja Tempest of Blade Minimal aku gak ke takedown Dan dia benar-benar langsung Naik juga ke arah tembok Gak perlu ngambil pedangnya lagi Karena Yang penting dia dapetin assist-nya Jadi dapet tambahan gold Dan growth Tentunya Untuk dia sebagai jungle itu sendiri Tapi Karya Midlane Kayaknya bakalan coba Untuk dihabisi Oleh teman-teman dari KPX Baseleng Karena Ketika poros Dari Outer Midlane itu Sudah berhasil di takedown Kurang lebih 70% Itu Map Sudah mulai dipegang oleh mereka Maksudnya Kayak dari area tengahnya ya Yes Karena ke area samping-sampingnya Mereka bakalan lebih gampang Untuk ngegang Kayak ke area top lane Ataupun bottom lane Seperti yang kita lihat sekarang Nevillanya Agak sedikit kesulitan Untuk kabur Bahkan Langsung menghilang Dengan adanya flicker Dan juga ultimate Dari seorang LW Yas Yas Gak bakal dikasih Gak bakal dikasih Ya gak bakal dikasih Selamat Karena tadi Nevilla dia pikir Dia sudah selamat Ternyata tidak Pengajaran akan terus dilakukan Bahkan LW Gak ragu untuk mengolahkan flicker Itu bukan jadi flicker yang siasa Menurut gue Karena berkat adanya flicker yang di luar Sama orang LW Sekarang bisa nge-dev juga Teman-teman dari KPX Blastering kali ini LW udah mulai ngesanding Dua orang sekaligus Bahkan North dipaksa mundur Perebutan buff harus gagal Dilakukan oleh North Yang mana North kali ini harus Gilangan purple buffnya Tapi hati-hati Mystic Field udah mulai dibuka Terlebih dahulu Datang depilnya dari belakang May bakal coba digigit Dan seorang May tipis banget Di sisi pojok kanan Dari nominan Blast Kalau gak kena Itu dari seorang CD Bisa selamat gitu kan Tapi ternyata gak tetap kena Berkat perhitungan yang luar biasa Dan langsung di follow up Oleh KPX Blastering Yang mana itu membuat Teman-teman dari fast win Harus ilangkan dua orang Di area pertempuran Dan ini gue tadi Agak sedikit tipo ya North Gue nyebut North tuh kayak Lord Jadi kayak Lidah-lidah gue Emang lidah-lidah Sunda Susah ya Siap Tipis-tipis Seperti sekarang nih Udah ada cicilan tipis-tipis Sekarang seorang Neville ya Yang dipaksa mundur Terlebih dahulu dimana Udah ada follow up Sebenernya dari Bad Fish Cuman hanya dilakukan Untuk melakukan clearing wave aja ternyata Betul Biar dapet tambah movement speed juga sih Ternyata kalau nanti misalnya Neville-nya masih mau di all in lagi Seenggaknya dia nge-follow up-nya Lebih gampang Oke Jadi enak juga ya Untuk bisa follow up Antara satu sama lain nantinya Cuman di sisi atas Dari inner turret Juga bakal menjadi incaran GPX Blastering Yang akan menguasai penuh Jungle Sisi kiri dari Arap voice win Yang mana North kali ini Tidak sama sekali Mendapat kesempatan Untuk bisa Mendapatkan farmingan Dengan begitu mudahnya Dan untuk Pergerakan selanjutnya Seharusnya dengan adanya Lord yang sudah mulai spawn Teman-teman dari GPX Juga gak perlu buang-buang waktu lagi Karena voice win Juga udah mulai takut Untuk keluar dari area pertahanannya Iya Dan lordnya Udah bakalan langsung di start Tapi baru aja Ada magic sentry Yang dibuka oleh teman-teman Dari voice Dan ini sudah memberikan informasi Bahwa teman-teman GPX Blastering Udah fix nge-lord Dan mereka Bakalan merelakan saja Karena tadi di area top lane Seenggaknya masih dapetin Satwa outer turret Tapi selebihnya Mereka terkungkung Di dalam base-nya sendiri Karena susah Salah jalan Nadi di pick off Apalagi dengan adanya May Yang masih bersembunyi Di dalam rumput Itu yang bakalan jadi sulit Dan juga This is Olimtrade Our international partner You can use the promo code By using the arena So you can boost your profit With 30% bonus deficit Yes Let's go Dan kita bakal masuk lagi Kedalam pertempuran Dimana ternyata persiapan Sudah dilakukan diantara keduanya Area mid lane Akan menjadi saran utama Namun Mystic Film Menangkap satu orang Neville ya disana Dilakukan pencicilan juga Masuk arah Neville ya Lord yang sudah mulai bergerak Di area bawah juga Bakal coba di covering Abis-abisan Bahkan Tanah pen memori Mendapatkan satu disana Lord harus tumbang Padahal masih ada dua bar Downing lag Bakal coba dibuka Masih cukup berasa Laku masuk juga kali ini Menuju Ke area best Taret yang pasti sudah Tidak akan menjadi defense Neville ya Menjadi karakter ban Nomor 12 Menjadi karakter ban Nisa taruh Santi ternyata Masih bisa mundur Nisa cuma mendapatkan free hit Namun nyatanya tidak terlalu sakit Kali ini Masih ada sanggungin clue Yang masuk karena dua orang Tidak terlalu berdampak Tapi fokus Objective akan terus dilakukan Mela GPX bus rank kali ini Mendapatkan Turut demi turut Bahkan di area tengah Sudah mulai masuk Lord ke area best kali ini Apakah akan dilanjutkan Nyatanya tidak karena terlalu terikih Namun dari Lway Dan juga May Cukup geridi kali ini Karena cukup Memaksakan Dan terus mengintai Kawan-kawan dari Yes 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 Untungnya tadi Nisa Tidak pelit-pelit untuk Flicker juga ya Karena takutnya nanti Malah di all in Tapi Downing light Dari seorang Xavier Spoonie ini loh Benar-benar sakit banget Setengah darah langsung Ke arah seorang Nisa Dan itu jadi momok Yang berbahaya juga Apalagi mengingat Karamel yang bisa Ngo follow up dengan cukup mudah Dan Dar Bener aja Kena lagi Cheney Satu setengah bar Sudah langsung menghilang juga Ditambah infinite extension Satu bar Menghilang lagi Dari seorang Cheney Hampir setengah darah Aduh itu lumayan banget ya Kayak gitu Maksud gue Dia nge-spam up Apoking damage Dari seorang Foonie itu Udah sakit banget gitu kan Cheney kalau kena Udah bonyok Yang artinya Setiap Cheney kena Dua kali skill set Mau gak mau Cheney harus mundur Terlebih dahulu Bahkan memang Kalau kita lihat Dari itemnya Bahkan udah menyentuh Karena tiga item Setengah kali ini Yang artinya Foonie memiliki Damage offload Yang jauh lebih besar Dibandingkan Seorang Cheney itu sendiri Iya Dia baru jadi COD Sama lightning Kemudian Dia baru bikin Stealic blade-nya juga Untuk dapetin defense-nya dulu Minimal Biar nanti dia bisa Cokok sustain lah Ibaratnya ketika Melawan teman-teman Dari GFX Baseleng Terutama kayak Cincau Tapi sekarang Nevilanya yang bakal Coba untuk dicicilin Oleh teman-teman Dari GFX Baseleng Dan langsung saja Menghilang Apalagi Caramel Yang bakal langsung menghilang Menggunakan Temples of Rage Tapi kayaknya Harus sedikit ditahan Karena tiga melawan Satu Agak berat Kesuali tadi Ketika dia kembali Ke pelokan teman-temannya ya Betul Ini kawan-kawan dari Voice Segronnya masih terhitung kuat Karena mereka masih punya Seorang Ceni Tapi leliat Pecicilin dilawan Sama seorang Fooni Cukup mengganggu Miss Xfield Cukup bakal coba dibuka Tertarik dua player Dari arah GFX Baseleng Dimana Caramel Setubar tersisa Tarik mundur Base yang tersisa pun Gak bakal dilanjut Karena mereka juga Gak mau terburu-buru Mereka gak mau Melawan kesalahan Yang terhitung ceroboh Yang nantinya membuat Mereka justru mendapatkan Kerugian lebih banyak lagi Betul Tadi sih Wave-nya memang Belum rapi ya Makanya Kenapa teman-teman Dari GFX Baseleng Kayak masih susah Untuk nge-end Dan juga masih bisa Diclear dengan cukup mudah Gitu loh Dan sementara itu Kalau misalnya Tadi melihat dari Teman-teman Apa namanya GFX Baseleng Mereka juga udah sadar Kayak oh wave kita Udah gak bagus nih Makanya mereka juga Lebih memilih untuk mundur Dan karena udah ada Lord juga Makanya mereka langsung Mengamankan ke Lord Aja deh kayaknya gitu Kita sambil Cicilin disini Tiga yang lain Bakalan nahan Teman-teman dari voice Yes itu dia Dan ini dia untuk Lord Pastinya sudah diamankan Dengan begitu mudah GFX Baseleng Dengan nyamannya Gak bakal terganggu Ada apa Aku melihat satu item Yang sudah lama Tidak terlihat Tapi ini Memang masih cukup menarik Untuk digunakan Neville baru saja Mengamankan Twilight Armor Dimana nanti Dia juga bakalan Reduce kayak Critical damage-nya Dan menambahkan Magic damage Dengan moda Percentage Dari si lawannya Jadi kayak glowing one Atau kayak DHS Tapi bedanya dia yang Magic damage Dan Cuman kecil Kalau gak salah 2-3% doang Tapi lumayan Kalau untuk modelan Si Neville Tapi oh Baru saja No Manon Blast-nya Enggak sempat mengenai Ke arah teman-teman Dari Freakouty Sports Ya Sloth Sudah mulai hadir Di sisi tengah kali ini Bakal berfokus Ke area best terlebih dahulu Yang nampaknya Sudah mulai masuk Kawan-kawan dari GPX BuzzRank kali ini Dan coba untuk Berfokus ke area best Dan langsung Game yang pertama Diselesaikan GPX BuzzRank Berhasil 1-0 Terima kasih